Intro Pemerintah kota Banjarmasin mengusulkan kepada bebuhan pedagang yang berjualan di pasar batuah agar berpindah ke kios-kios ke beberapa pasar tradisional wayah pelaksanaan revitalisasi bagi warga yang bermukim di kawasan pasar batuah pun diberikan solusi untuk tinggal di rumah susun karena fasilitasnya yang tersedia hampir 100 unit Berikut untuk kabar yang selengkapnya Pemerintah kota Banjarmasin mengusulkan kepada bebuhan pedagang yang berjualan di pasar batuah agar berpindah ke kios-kios ke beberapa pasar tradisional wayah pelaksanaan revitalisasi Ada beberapa pasar tradisional yang kios wan wanagasan berjualan yang masih kosong sehingga bisa dimanfaatkan bagi pedagang pasar batuah untuk menempati gas dan berjualan Demikian dipedahkan Wakil Ketua Tim Pelaksana Teknis Repitalisasi Wan Sosialisasi Pasar Batuah Doyo Pujadi, WT Akuni Prima TV Usai Rapat bersama Sekretaris Daerah Banjarmasin Wan Tim Pelaksana Teknis Repitalisasi Wan Sosialisasi Pasar Batuah di Balai Kota Banjarmasin, Kamarian Selasa 25 Januari 2022 Menurut Doyo Pujadi, bagi warga yang bermukim di kawasan Pasar Batuah diberikan solusi untuk tinggal di rumah susun karena fasilitasnya yang tersedia hampir 100 unit Pemerintah Kota Ujardaya Pujadi akan membantu warga yang akan berpindah ke rumah susun dengan menyiapkan mobil untuk mengangkut barang milik warga Untuk yang berjajak akan diberikan fasilitas ditempatkan di kios-kios yang baru maupun baru-baru di tempat-tempat yang pasaran kosong ya kan ada ya pasaran yang baru semua ya yang baru semua itu yang berjajak gak masalah ditempatkan di tempat-tempat yang akan dibangun malah tampak bagus kan bagi yang pemilik rumah dan mungkin ada yang juga menyewa kita juga siapkan rumah susun karena kita pilihan fasilitas rumah susun di Makbiro itu yang kena kita siapkan ada sekitar hampir hampir 100 yang kita siapkan untuk keisipan lampu nah kemudian termasuk pindah pengangkut dan sebagainya itu kami bantu ya tentunya kita akan melakukan dialog intent terus berus sampai benar-benar ditemukan agreement kesempatan bersama bahwa mereka mendukung untuk pembangunan rehabilitasi pasaran harapan kita demikian doi pujadi menambahkan warga yang menempati rumah susun nantinya akan mendapatkan dispensasi atau pemotongan haraga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih